Hai alhamdulillahirrahmanirrahim hari minggunya yang masuk berdua ini senior-senior semua jadi ada mas sampai nama skaduan saya katipin sih Hai sana masyarakat ini ada pembeli setirah sampai setir ada pembeli-beli atasnya aja bisa Mas ya bisa rek Hai tergantung tokonya ini mau saya beli ecer apa enggak eh saya kalau timur 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 geser aja saya kalau memaksakan harus beli atas bawah nggak kejangkau uangnya jadi bisanya beli satu ini boleh gimana itu mas satunya simpan dulu siapa tahu ada orang yang butuh bawahnya juga ya ini sudah tak kasih harga khusus Bu ya atasnya ini nanti kalau saya punya rezeki mau beli yang bawahnya Mas harganya segini Oh ya 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 Mas selisih 200 aja dari beli satu paket ya mungkin itu saya nge-up saat 100 ini nge-up 100 itu bedanya karena susah dibeli ecer ini susah tadi saya ngitung pakai rumus ya jadi hitungan saya ada hitung-hitungannya lumayan kertasnya saya jual divan atas berapa divan bawah berapa sama sandaran berapa nanti ketemu harganya sesuai tak matikan kipas masih ingat video saya tentang saya ampun jual merek ini ampun nggak bisa banyak berharap ke merek ini padahal merek terbesar di Jawa Timur ya pabriknya awalnya di Jawa Timur terus Hai di meja curhat itu ya kalau sepi-sepi namanya meja curhat ini ngomong yang orang yang orang ini sih ya tuh cerita kok bisa distributoran ini juga turun saya dikasih tahu yang merek ini karena distributoran ini sebulan itu bisa di atas satu M1312 terus dari bulan empat April 456789 sampai sekarang omsetnya cuma 200 juta perbulan ini distributoran padahal distributoran datangkan barang buang-buang datangkan barang buang-buang ya kok bisa nyampe ini ternyata ke pabriknya kok cuma omset 200 ini izin ke pemilik saya tak buka jalur lagi ya orangnya ini enggak marah sebenarnya kalau izin gini ya masa rek dulu kita kerjasama puluhan tahun terus saya terpuruk kamu mau buka wilayah lain mau cari distributor lain tuh ini mau ditinggalkan ya karena 200 juta yang nggak bisa ngomong saya tanya ke sales central kira-kira marah enggak ditanyai gitu di minta izin ya enggak marah Mas menyadari saya tanya juga enggak mampu jawab Kenapa kok bisa turun omsetnya saya bilang di bulan kemarin enggak mampu jual merk ini karena terlalu tinggi ya enggak ngimbangi juga selain ini sentral inovasi terus pakai poket 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 jadi teman-teman kalau kenal ke in the box ya sudah sering saya sebut in the box itu kan pakai poket spring seperti ini dikemas dalam dos ya kalau yang sekarang ini semua yang enggak laku enggak jalan kalau masih pakai bonel spring jadi ini yang terbaru poinwan pakai poket spring multiplusnya boxnya ini model box ya kalau box kelas bawah kalau kelas atasnya kita ngomongnya multibet itu sudah pakai poket spring juga Hai kembali lagi sama yang distributoran akhirnya Hai ditinggal ya ditinggal Mas pindah Mas cari distributoran lain Mas yang sanggup makan Oh ya 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 saya sudah pilih bulan kemarin tuh kan saya bilang nggak mampu jual ternyata feeling saya dirasakan distributoran juga distributorannya nggak bisa makan satu M gitu dari pabrik Wah ini kok dari bulan empat sampai sekarang lapan bulanan ini empat tambah empat lapan bulanan ini nggak makan apa-apa ini kita kita butuh omset untuk dipabrikan supaya berputar terus ditinggal ih reklama saya baru deh besok minta lagi untuk di atas toko Masya Allah paham ya Kenapa Mas David selalu condong ke sentral ya ya ini yang enak buat saya enak apalagi didatangi pabrik langsung ya harus bersyukur banyak-banyak bersyukur banyak yang Mas saya toko dari Malang Selatan Mas saya toko dari Tulungagung minta nomor kontaknya sentral meskipun saya kasih kamu ya belum tentu didatangi ini kalau enggak orang dalam ya misal satu wilayah kota ini satu ini enggak gila dimasuki lagi mau cari 23 enggak mungkin gitu Hai makanya dari dulu sentral kan gitu supaya jaga sekarang yang dimasuki-masuki-masuki semua nyampe ke akhir-akhir ini hidup yang lagi capek-capeknya ya terus enggak bisa makan toko-toko pusing pabriknya ya salah dia akan dengan manajemen beda-beda semua toko dimasuki harganya hancur-hancuran les nggak bisa jual susah Oh ya saya enggak menyebut mereknya kira-kira seperti itulah ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanyalah saya ya tanya kalau merek ini enggak bisa tembus 1M gimana kalau yang merek merek sentral masih mas stabil mas di atas 1M sebulan Oh berarti cuma merek ini ya yang enggak mampu distributaran ini jual lewat Oh iya Oh iya sama lah sama-sama seperti saya tapi merk sentral ya tetap-tetap seperti biasa seperti jual seperti biasa yang merek ini yang enggak mampu was akhirnya tidak akan ditinggal buka jalur lagi cari tetangga sebelah yang mampu makan kejam ya kasihan hai 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 Terima kasih.